Sebenarnya dia itu kan memang satu teman, sekarang jadi teman mamanya juga. Dan kemarin waktu dia datang ke ponis kris itu, memang dia kan datang sudah jauh-jauh hari. Ya karena hari Senin sebenarnya kan mau datang ke si Galit, cuman kan Tandai kan ke sini, dia nya suping, tadi Tandai mau temenin, cuman Tandai kan nganterin barang ke kris ya. Udah lah, jadi ketemu lah yang kemarin di PNJ ke selatan. Sampai ninggalin sidang rendana Galit gimana? Ada barangnya ya? Sebenarnya sih itu ini ya, ya itu tadi, dia nya ada suping, dan Tandai ada kris ke sini. Kalau enggak tadinya Tandai mau datang hari Senin itu, pas sebelum di sini. Cuman kan Tandai memang ngesapu, aku udah janji sama kris, udah janji juga sama kawannya kris, mungkin bawain barang, jadi enggak bisa. Jadi kalau hubungan spesial Berby sama kris, enggak ada ya? Nah enggak ada, itu kan sepatah temen, gali itu, kan temennya gali dulu, kan dulu juga satu manajemen. Sekarang temennya, si Berby jadi temen mamanya, jadi beritanya heboh. Tapi dari Tandai sendiri ngeliat Berby sosoknya seperti apa sih, kalau misalkan pacaran direcuin gak sih sama Berby? Berby tuh baik kok sebenarnya, dia baik kan, Tandai kan udah di jalan beberapa kali ya, baik kok itu kan cuman di TV, acting gitu, gitu aja sih. Tapi kalau misalkan beneran kris hata pacaran sama Berby, Tandai ngerecuin gak? Ya jangan, ntar kalau pacaran beneran, ntar ada yang marah sih, gitu. Berarti enggak ngerecuin ya Tandai? Tandai enggak bilang enggak ngerecuin lho. Oh tapi, tapi... Kalau Berby single. Iya, kalau Berby single. Jangan mamanya yang suruh memilih, kris hata yang memilih. Tapi Tandai ngerecuin gak? Tandai ngerecuin gak? Ngerecuin gak Berby sama kris hata? Jangan nanya yang lain, mah. Ini sedikit mongol. Jangan lupa subscribe ya!